Halo selamat datang kembali di channel saya Pascal Photocopy kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya perbandingan beberapa pelumas atau gris yang telah saya pakai seperti yang tampak di depan kamera ini, ini adalah silikon oil ini adalah gris gris curah ya kalau saya bilang mungkin dari merek apa terus dikemas ulang dan ke gris ini ya G300 ya ini cukup familiar di online shop dan satu lagi merek HP LaserJet Original Gris nah di video ini saya akan sedikit menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing pelumas di bawah ini berdasarkan hasil trial atau pengalaman pribadi percobaan, bukan percobaan ya beberapa kali pemakaian yang telah saya lakukan dari keempat jenis gris atau pelumas di bawah ini mohon maaf mohon maaf bila ada sebelumnya ya mungkin ada yang salah atau keterangan yang kurang jelas karena ini di video berikut ini murni berdasarkan pengalaman yang saya alami bukan berdasarkan teori jadi yang nyata benar-benar terjadi atau yang saya alami pada mesin saya atau pemanas saya ini adalah pemanas mesin gr4570 dan sejenisnya ya untuk kanan medium hampir sama bentuknya mungkin ada perbedaan di bentuk fisik tapi intinya prinsip kerjanya sama oke langsung saja di slide berikutnya atau video berikutnya akan saya jelaskan satu per satu nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang bisa bertanyakan teman-teman bisa komen ya di video ini insya Allah nanti akan saya balas satu per satu berdasarkan sepengetahuan saya dan pengalaman saya ya selamat datang kembali mohon maaf kalau sebelumnya juga videonya berisik ya karena lokasi saya di pinggir jalan raya oke pertama saya akan bahas silicon oil dulu kalau kegunaan ini sih multifungsi silicon oil ini biasanya untuk high duty ya untuk pelumasan dengan panas yang sangat tinggi ini bisa dipakai buat mesin untuk pemanas heater ini ya karena ini tipenya cair saya sudah pernah pakai ini cukup lama cuman kelemahannya dia meleber baik yang pertama adalah silicon oil ya ini saya pakai merek dari sudur kimia aja ya pada dasarnya ini adalah minyak pelumas untuk mesin-mesin atau untuk heavy duty ya dan tertutup biasanya untuk ruangan tertutup atau lokasi-lokasi tertutup karena apa karena dia tahan panas tapi umumnya untuk logam sebenarnya untuk silicon oil ini untuk bahan dasar logam ya untuk yang berbahan dasar logam maksudnya tapi bisa dipakai di beberapa tempat atau beberapa rekan bisa dipakai untuk pemanas pelumas pemanas ini ya heater element dia kelebihannya tahan panas lumayan cukup lama ya pemakaiannya karena dia menyebar dia ketika diolesin di heater element dia akan menyebar ke seluruh permukaan jadi dia tahan lama bisa sampai 10.000 20.000 kopi saya sudah pernah coba cuma kelemahannya atau kekurangannya dia dia karena dia sifatnya cair ya kalau kena panas dia akan mencair dia mencair dia akan menyebar kemana-mana dia akan turun menetes dari sela-sela ini ya ini film dia menetes keluar dia menetes ke sini ke lower roll ini ini akan licin permukanya bukan licin karena dia bersifat cair walaupun kental ini ya permukanya kental dia akan meresap ke dalam plastik karena dia panas tekanan tinggi panas dia meresap dan efek jangka panjangnya akan membuat plastik dudukan ether element ini rapuh ini yang harus digarisbawahi dia akan rapuh dia dalam jangka pemakaian waktu lama dia akan merusak ini yang berbahan dasar plastik seperti halnya ini ini adalah untuk dudukannya ini ada sambungannya ini karena dulu saya pakai silikon dia rapuh dia gampang sekali ini patah banget jadi karena silikon oil ini kena panas dia akan meresap ke dalam pori-pori bisa dibilang pori-pori mohon maaf kalau ada salah dikoreksi saja tapi ini berdasarkan dia akan membuat ini lunak yang berbahan plastik dia akan bakal lunak dia akan gampang patah dalam jangka pemakaian waktu lama atau tertentu ya kalau kita bernasib baik aman kalau kita apes patah lumayan untuk ganti heater element ini dan juga akan nah ini efek pemakaian silikon oil sebelumnya dia akan karena lower ini dilapisi permukaan seperti plastik tipis ya dia akan mengkerut karena licin ya nah ini akan gampang lupas dan akan merusak biring ini ya biring biring atau lahir dari lower ini nah ini fatalnya dia akan menetes jatuh lagi ke bawah ke drum nah ini kelemahan dari silikon oil yang kelebihannya dia tahan lama sampai habis aja tahan lamanya maka maka ya seperti yang saya bilang bisa di atas 20 ribu kopi atau 10 ribu kopi lah untuk amannya karena apa dia tahan menguap tapi dia habisnya menyebar kemana-mana menetes nah itu kelebihan silikon oil ini sudah tidak saya pakai karena saya mempertimbangkan aspek keamanan dari heater element ini sendiri dan part-part lainnya ya tentunya terus saya beralih yang kedua ini adalah grease curah kalau saya bilang ini di online shop sekitar harga 30 ribu saya beli gak tau ini dari merk apa cuma dia di repackage atau di kemas ulang kalau bentuknya sih sama kayak yang yang apa yang bentuk jar itu ya kayak krim yang orang kuning itu apa merknya saya lupa nah ini juga pemakaiannya gak cukup lama ini ini gak tahan lama ini cuma sebentar apalagi kalau untuk non-stop satu rim paling dia langsung habis dia minta diminyakin lagi kalau yang tipikal grease kayak gini untuk jangka lama jangka pemakaian lama dia aman karena dia gak merembet kemana-mana ya artinya gak bocor kemana-mana dia cuman di sekitaran sini aja di sisi plastik ini sama ini dan sedikit di besi ini karena dia habis menguap dia apalagi kalau kandungan silikon silikon oilnya banyak karena grease ini kan sebenarnya kurang tahan panas emang dari pabrikan untuk di setting harus kita sering-sering rajin dengan si grease aja kalau sudah kering kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya ini cuman kepake di bawah 5.000 lah 5.000 kopi sebentar sekali ini ya kalau kita punya mesin cuman satu ya capek ini sudah saya pake lagi yang kedua yang kedua ini adalah G300 ya original grease washer ini saya beli di online shop sekitar 60-70 ribu belum mongkir ini tipikalnya tipikalnya seperti grease cuman ini lebih banyak lebih banyak silikonnya jadi ini juga setelah saya trial dia untuk 5.000 kopi masih kuat tapi tidak untuk pemakaian sekaligus atau non-stop satu ring full dia akan cepat habis nah ini dia lebih encer ya grease tapi lebih encer nah ini ini grease cuman dia lebih encer ya karena kandungannya sepertinya lebih banyak silikonnya makanya dia juga gak tahan lama dan bau dalam ketika ketika pemakaian dia akan bau ini setelah saya pake kekuatannya kalau bukan pemakaian non-stop ya maksudnya foto kopi sekaligus gitu ya atau jeda-jeda gitu ya dia bisa sampai 5.000 kopi rata-rata 4.000 sampai 5.000 kopi kurang ini kurang tahan lama kalau menurut saya dan cepat kering sama kayak dengan grease yang ini nah ini sama ini ini lebih encer ini lebih kental tapi sama-sama cepat kering di bawah 4.000 kopi lah kalau saya ambil rata-rata kalau kita punya mesin satu agak capek cuma kalau untuk pemakaian jarang-jarang sih lumayan lama sebenarnya tergantung pemakaian kalau pemakaian non-stop tiba-tiba kita foto kopi di atas satu rim cepat habis cepat kering yang keempat adalah ini HP LaserJet Original grease ini saya beli di online shop sekitar 170-an 150-an ada yang jual 200-an kenapa ini lebih mahal karena ini kalau menurut saya ini saat ini yang terakhir saya pakai ini terbaik ini cukup tahan lama kalau berdasarkan catatan saya terakhir dari pemakaian terakhir pengolesan terakhir ini sampai detik ini sekitar 10.000 kopi lebih untuk pemakaian non-stop poto kopi langsung non-stop satu rim aman apalagi untuk jeda-jeda maksudnya untuk poto kopi sedikit-sedikit dia lebih aman saya menyarankan untuk saat ini ini yang terbaik kalau menurut saya kita tidak terlalu capek untuk pemberian tumbongkar ini untuk pemakaiannya standar saja agak tebal juga boleh kalau sedikit jangan terlalu banyak juga jangan membazir nanti juga akan nyebar ke seluruh ini ya untuk 10.000 kopi aman lah ya untuk mesin backup kalau mesin satu-satunya mesin kita punya ya juga tidak terlalu capek ya resikolah kita mesin poto kopi medium ya resikonya cuma untuk pemanas di pemberian kris saja kalau sudah paper jam dan catatan pemakaian kopi kita sudah lebih dari 10.000 kopi ya wajar lah kita harus ngasih ini sebenarnya untuk mesin laser jet HP mesin saya ini ini saya pakai juga di mesin fotokopi saya jadi ini multifungsi sebenarnya untuk nah ini untuk ciri-cirinya dia lebih tebal maksudnya lebih kental sama kayak merk MCM saya pernah pakai yang kayak suntikan itu itu juga lumayan cukup lama pemakaiannya baik untuk pemakaian gris ini ini berdasarkan feeling saja tidak ada takaran pasti cuman jangan terlalu banyak terlalu tipis agar angka yang dicapai minimal kopinya tercapai sesuai target catatan kita sampingnya 10.000 lah tiap 10.000 kopi untuk pemberian kris lainnya isinya sih 20 gram cukup lumayan banyak lah kita olesin aja di permukaan ini kalau sisi ini nggak perlu nanti juga kalau pemakaian kalau sudah berjalan dia akan nyebar karena bagian inilah yang bergesekan langsung sama lower jadi kalau saya rasa segini sudah cukup kalau nggak pengen capek kita ganti mesin yang besar mesin ganti yang mesin kelas produksi pemanasnya pakai white atau kain pemanas yang berbentuk roll namanya upper roll untuk heavy duty khusus untuk mesin-mesin pemula mesin-mesin backup yang masih tipe pemanasnya masih pakai heater element dan pelumasnya pakai grease kita harus sabar untuk pemberiannya ini dan untuk grease ini dia nggak sampai bocor ada sih kadangkala bocor sedikit netes ke sini nggak sama kayak silikon oil dan ini untuk jangka pemakaian waktu lama aman nggak merusak heater element saya rasa saya pemakaian segitu dua ujung jari dua ini cukup untuk 5.000 10.000 kopi kalau untuk pemakaian non-stop dua rim sekaligus ya akan cepat habis ya karena panasnya tinggi kita tambahin lagi juga boleh cukup menurut saya cukup segini pada prinsipnya kita harus memilih grease yang terbaik ya biasanya agak lebih mahal tapi lebih aman buat buat mesin buat jangka panjang apalagi kalau kita pas-pasan ya dan kita masih belajar pemula nah diantara keempat model grease ketiga grease ini ini grease ini silicone oil yang terbaik menurut saya pribadi saat ini yang saya pakai harga cukup terjangkau ya kan harga cukup terjangkau aman buat mesin ya kan terutama buat pusher unit dan film fixing film ini ya film dan untuk heater elemen sendiri oke silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas ya dari video singkat saya untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing grease dan silicone oil silahkan tinggalkan komentar di video saya insya nanti akan saya bales satu persatu ya kan sepengetahuan saya ya berdasarkan pengalaman saya kalau ada yang kurang boleh ditambahin kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan sampai jumpa kembali di video saya video tutorial singkat ya mesin fotokopi di aska fotokopi sampai jumpa dan terima kasih